assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok delapan akan membahas tentang pembelajaran ipa terpadu menggunakan model integratif pembelajaran pada materi usaha dan energi anggota kelompok khairatul fuzia kosong tiga delapan dan filis setiatrisa kosong tiga delapan dengan dosen pengampu dr haja prima aswirna msc pertama kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran integratif merupakan tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi menggambungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilannya konsep dan sikap yang saling tumpah tindih dalam beberapa bidang studi serta pada model ini terdapat tim teaching yang berasal dari beberapa guru guru mata pelajaran berbeda namun memiliki tema yang tumpah tindih mata pelajaran sangat dekat ke terkaitannya untuk selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran pertama model integrasi dapat meleburkan semua disiplin dalam IPA dengan memilih prioritas dari masing-masing ilmu dua dapat menemukan overlapping skill concept dan sikap dari semua disiplin tersebut tiga diperlakukannya tim yang mampu menyusun kurikulum dengan baik dan tepat pun kelebihan dari model pembelajaran ini pertama satu pelajaran dapat mencangkup banyak dimensi sehingga memperkaya pengalaman siswa dua membuka peluang dialog siswa dalam menentukan materi yang akan diintegrasikan tiga meminimalisir bentuk kurikulum isolasi yang keempat adanya pemahaman antara bidang studi lima memotivasi siswa untuk belajar dan keenam efesensi dan efektivitas pembelajaran yang berikutnya kita akan membahas tentang kekurangan pertama menuntut guru profesional menguasai cukup mendalam keterkaitan antara bidang studi yang akan diintegrasikan dua sulit menerokan tipe ini secara penuh tiga memerlukan tim antara bidang studi kelima menuntut adanya sumber-sumber belajar yang berenaikah ragam keenam memerlukan tim yang berkomitmen untuk membuat keterpaduan antara bidang studi dua menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap-sikap yang akan diajarkan tiga pilih yang menyerupai keterhubungan yang erat dan tumpah tidih di antara bidang studi integrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan ke dalam satu unit pembelajaran untuk tercapainya pembelajaran materi program rencana pembelajaran dengan curah pendapat yaitu satu, tahap pelaksanaan kegiatan dua, proses pengumpulan kelaian informasi dengan cara analisis dan koperasi sintesis empat penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara felbal, pictorial, audio, dan model penyajian laporan tertulis untuk kerja produk dua, penilaian meliput proses dengan tekanan pada penilaian produk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih